Halo semuanya, ini saya again Anies dan selamat datang kembali ke channel saya kali ini aku pengen ngasih review aku sepengalaman aku pake 2 produk yang memang di dunia perskincarean itu namanya lumayan besar dan aku pengen kasih tau aja ke temen-temen rasanya gimana sih di kulit aku dan ini bener-bener pengalaman pribadi aku menggunakan produk ini dan nanti kamu bisa lihat sendiri yang mana yang worth it to buy sih guys oke kita langsung aja ya ke produknya, jadi ini brandnya brand something kalau kamu belum tau, something itu sering banget mengeluarkan skincare mereka sering banget mengeluarkan skincare serum jadi banyak banget serumnya ada niacinamide ada baku cio, ada serum AHBHA jadinya banyak banget dan pilihannya banyak banget gitu nah ini adalah salah satu serum yang katanya bisa digunakan ibu hamil pengganti retinol gitu kalau misalkan retinol gak bisa dipake ibu hamil gitu guys karena keras kan sedangkan katanya kalau baku cio itu salah satu ingredients pengganti retinol kalau misalkan kamu gak bisa lagi gak bisa pake retinol kalau misalkan lagi hamil gitu ya nah baku cio ini katanya juga mempunyai efek yang dasyat seperti retinol gitu klaimnya disini banyak banget ya sebagai anti aging jadi itu fungsi retinol juga nah ini juga fungsinya sebagai anti aging dia memperbaiki skin barrier memperkuat skin barrier kita dan menutrisi gitu intinya dia skincare serum gitu untuk anti aging sama dengan retinol punya fungsi gitu ya guys kalau baku cio somethingnya ini dia tuh formulanya minyak jadi dia namanya baku cio skin pair oil serum jadi ini serum yang bukan seperti air yang zlep nyerepnya cepet banget ke kulit tapi dia formulanya oil dan tentu saja ini sangat enak dipakenya kalau misalkan kamu itu berkulit kering gitu ya untuk yang kulit berminyak seperti aku aku pemilik kulit yang sangat berminyak ini dipakenya lumayan kerasa oil ya kayak kita lagi pake minyak di muka terus memang sih gak kerasa gerah dan kayak gak ngerasa pengen di hapus aja cuma ya berasa lagi pake minyak aja sih di muka gitu jadi bukan kayak serum yang langsung meresap dengan cepet dan nyaman gitu jadinya perlu di note sih ya kalau misalkan kamu memang gak suka sama yang berbau minyak yang ada di kulit kamu jadi aku gak sarin kamu untuk beli something yang baku cio ini cuma ini keunggulannya adalah dia ingredients yang gentle banget yang bisa dipake ibu hamil gitu karena baku cio ini katanya sih dasyatnya seperti retinol gitu kalau di aku sendiri pemakaian something baku cio ini lumayan tricky aku pakenya karena dia tuh kalau misalkan di layering dengan serum dengan skin care aku yang sebelum yang sebelumnya itu agak susah nyatu gitu agak susah kawin jadinya menurut aku ini dipake sendirian akan lebih bagus gitu efeknya di aku ya dan gak bikin gatel jerawatan gitu sedangkan kalau misalkan ini di layering dengan skin care yang macem-macem sebelumnya kerasanya kulit aku berat banget terus lumayan agak gatel gerah gitu jadi pokoknya gak enak banget feelsnya jadi gak nyaman dipakenya jadi aku bisa saranin kalau misalkan kamu kulitnya berminyak pake ini sendirian aja kalau misalkan malem-malem ada waktu dimana kamu males skin carean cuma pake ini aja di malam hari karena takut kering kalau pake AC semaleman ya pake ini oke karena dipake sendirian kalau misalkan berbarengan sama skin care lainnya menurut aku ini kurang enak gitu dipakenya oke ini formulanya oil kamu bisa liat ini oil ya guys aku kasih ke tanganku nih ini tuh nah seperti ini dia minyak ya dia minyak tuh wanginya wangi-wangi minyak gitu sih guys ya gak jelas ya pokoknya wangi minyak yang yang bau minyak gitu ngerti gak sih i can explain it tuh ini minyak dan kalau dipake ke muka begini nih pakainya gak boleh banyak-banyak ya guys gak boleh banyak-banyak kenapa? karena semakin gak enak dipakenya semakin berat gitu menurut aku ya apalagi yang kulitnya berminyak ini gak bakalan enak sih dipakenya gitu apalagi kalau misalkan kamu layering sama skin care-skin care kamu sebelumnya terus kamu pake ini ini bakal kerasa berat banget dan gak nyaman banget gitu kurang kurang nyatu sih tuh tuh kayak gitu guys kalau dipake sendirian nah begini kalau dipake sendirian bikin glowing iya bikin glowing bikin skin barrier-nya kuat yes betul guys ini bikin skin barrier aku kuat gitu sehat gitu permukaannya dan otomatis lembab dan ini bikin glowing juga bikin glowing muka kamu jadi pas kamu bangun tidur pas kebesokan paginya kamu bakal ngerasa sih kulit kamu tuh lembab sehat gitu tapi efeknya sih ya itu aja kayak glowing sama lembab aja gitu kulit kamu kayak kerasa kenceng dan skin barrier-nya kuat gitu guys itu yang aku rasain kalau misalkan pake something baku cio skin pair oil serum jadinya kalau aku pribadi aku kurang suka sama formula yang minyak seperti ini apalagi aku kulitnya tuh berminyak jadi aku lebih baik menggunakan serum yang formulanya itu 50-50 ya oil sama air gitu jadi gak terlalu 100% oil gitu karena aku kurang nyaman dipake di kulit akunya jadi begitu untuk review something baku cio skin pair ini ya terus aku pengen bandingin sama yang beneran retinol yang ada kandungan retinolnya ini dari Elsa Skin Elsa Skin Active Rejuvenating Night Serum ini gak boleh dipake ibu hamil kalau gak salah karena dia ada kandungan retinolnya tapi menurut aku walaupun ini retinol di kulit aku tidak yang strong gimana-gimana gitu dia very gentle mild banget di kulit aku gak ngerasa dia kayak cekat-cekit sekalipun dia serum yang kayak menyerapnya enak banget nyaman dipakenya bikin happy juga pas dipake karena nyerapnya nyaman gitu ya dan dia gak bikin kulit aku kering walaupun ada kandungan retinolnya dia tidak membuat kulit aku kering jadi itulah yang membuat aku tuh seneng banget dan rutin banget pake serumnya Alsa Skin yang aktif Rejuvenating Night Serum ini untuk kamu yang memang pengen kulitnya itu sehat banget terus hasilnya cepet halus ya terus glowing dan pastinya anti aging ya ini mengurangi garis-garis halus kamu bisa cobain Alsa Skin yang ini ya karena dia efeknya cepet banget dan hasilnya tuh keliatan banget jadi aku kalau misalkan boleh milih antara something bakucyol dengan retinol asli yang ada di dalamnya retinol ini aku lebih prefer pake yang Alsa Skin Active Rejuvenating Night Serum ini karena ini beneran efeknya cepat dan dipakainya juga bisa rutin setiap hari karena formulanya yang enak kalau menurut aku yang ini formulanya kurang enak banget dipake di orang yang kulitnya berminyak seperti aku gitu dia guys kalau misalkan kamu lagi cari retinol serum menurut aku pake yang dari Alsa Skin ini bagus banget harganya juga bedanya jauh juga sih ini harganya 240 kalau ini harganya 89.000 dari segi harga memang jauh berbeda banget dan ini efeknya lebih nyata menurut aku lebih cepet lebih keliatan dipakainya juga enak formulanya enak banget nyerep ke kulitnya dan efeknya sih itu yang aku bilang dia memberikan kulit yang halus skin barrier kuat terus juga glowing pokoknya bagus banget kalau misalkan pake retinol yang ini sedangkan kalau misalkan pake ini aku gak ngeliat hasil yang signifikan karena ini dipakenya gak setiap hari ya guys jadi kayak di waktu tertentu aja aku pake ini gitu jadi itu dia tadi serum yang menurut aku bagus yang ada kandungan retinolnya jadi kalau misalkan kamu mau cari serum yang ada kandungan retinolnya coba pilih yang ini karena ini bagus banget nanti aku kasih linknya kalau misalkan kamu mau beli langsung check out aja tapi ini juga bagus kalau misalkan memang kamu tuh lagi gak bisa pake retinol asli gitu loh guys kalau misalkan kamu lagi hamil kamu lagi mengandung dan menyusui kamu bisa pake ini karena dia aman banget gitu jadi itu dia tadi review aku semoga review ini bermanfaat buat temen-temen semua ya jangan lupa like video ini kalau kamu suka dan subscribe channel aku see you next time bye